Intro Meski dianggap talenta top, asemilan bakal pinjamkan Hoga ke klub lain Jens Peter Hoga mendarat di San Siro untuk menjalani laga kualifikasi Liga Eropa melawan Rossoneri bersama Bodoglim Namun setelah duel tersebut, rumor mengenai ketertarikan raksasa seri E tersebut terhadapnya pun ramai diperbincangkan Dengan sang pemain sempat mencetak tendangan fantastis dalam kekalan 3-2 tim masa Norwegia tersebut Tidak lama setelahnya, transfernya ke Milan pun diresmikan dan sejak saat itu ia berhasil mencetak 5 gol di semua kompetisi Termasuk di Liga Eropa yang membantu timnya mengumpulkan 6 poin selama prosesnya Kendati demikian, ia juga mengalami masa-masa yang sulit Termasuk dicore dari spot Eropa Cleopada Fasenokot Kompetisi Menurut kabar terkini dari Calcio Mercato Pinger berusia 21 tahun itu merupakan talenta yang tidak ingin dilepas oleh Rossoneri Dalam musim perdananya bersama klub syariah tersebut, ia telah menunjukkan sekilas potensi yang luar biasa Yang menunjukkan betapa besar bakat yang dimilikinya Tapi sayang, minimnya jatah waktu bermain dapat mengganggu evaluasinya Dan karena itulah tidak menutup kemungkinan ia akan dipinjamkan ke tim lain Dan yang menariknya, saat ditanya soal masa depan Hoge dalam konferensi per sebelum lagi kontra Sassuolo Viali menyatakan Ini bukan waktu yang tepat untuk membahas masa depan Saya puas dengan Jens Peter Hoge Kami adalah kelebasan dan karena itulah ada kompetisi yang besar Milan tidak ingin jual Leao meski alami kesulitan Manajemen AC Milan dikabarkan tidak ingin menjual atau bahkan meminjamkan navel Leao musim panas nanti Meskipun ia mengalami kesulitan sepanjang tahun 2021 ini Leao memang mengalami kesulitan di lapangan Fans dari Rossoneri ramai-ramai mengkritiknya Dan Viali terus menantangnya secara terbuka di media Namun belum ada tanda-tanda ia telah atau akan mengalami lonjakan kualitas Ya meskipun baru mencetak satu gol sejak awal Januari Milan tampaknya memiliki kepercayaan yang sangat besar terhadap pemain U21 Portugal tersebut Karena alasan itulah manajemen Raksasa Serie A tidak memiliki niatan sedikitpun untuk menjualnya pada jendela transfer yang akan datang Winger 21 tahun itu memang tidak terlalu tajam di depan gawang Tetapi Rossoneri yakin mereka telah menggenggam pemain yang memiliki niat berharga untuk masa sekarang Ataupun masa yang akan datang Sebenarnya dia memiliki talenta yang menarik Namun mengingat usianya yang saat ini masih ada cukup banyak waktu guna meraih kesuksesan di masa depan Karena itulah Milan tidak akan membiarkan Leo pergi Bahkan sekedar dengan status pinjaman Manajemen telah bertaruh pada mantan standard sporting CP itu Dengan meninvestasikan dana dalam jumlah yang besar Bina memboyongnya ke Serie A dari Lille Dan mereka yakin betul akan kualitasnya Sang pemain memang harus meningkatkan level permainannya Tetapi ia tidak akan pergi dari Milanelo Rebik Tidak klinis tapi selalu jadi pembeda di AC Milan Ante Rebik tampaknya masih menjadi sosok penting bagi AC Milan Mengingat ia selalu memberikan perbedaan meski tidak selalu tampil klinis Sama seperti yang ia lakukan pada paru kedua musim lalu Rebik sekali lagi menunjukkan bahwa ia tidak dirakukan lagi Memang menjadi bagian vital dari skuad Rossoneri Sebagai mana yang dikemukakan oleh gazeta di Los Park Pemain internasional Krasia itu melesatkan gol fantastis Pada wabuk pertama melawan jenua akhir pekan kemarin Dan itu yang membuatnya ia mengeleksi total 6 gol di Serie A pada tahun 2021 ini Dengan ia hanya mampu mencetak satu gol sebelum tahun baru Ia juga hampir menjebol gawang lawan dari jarak dekat pada paru kedua Sehingga sekali lagi mantan bintang Eintrang Frankfurt itu menunjukkan sisi terbaiknya Tidak hanya itu dia juga menunjukkan sisi terburuknya sendiri Surat kabar tersebut menuliskan bahwa itulah ciri khas dari winger 27 tahun itu Seorang pemain yang mampu menampilkan performa luar biasa Tetapi juga melakukan blunder dan melewatkan peluang Namun ia masih tidak tergeser dari spot utama Rossoneri Meskipun ia bukanlah penyerang tengah yang diharapkan raksasa Serie A tersebut Untuk mengisi lubang saat Ibrahimovic berlalangan tampil Tetapi ia cukup berguna dan berpengaruh Baik itu dalam fasa pembangunan serangan Maupun menemukan area yang tepat untuk melakukan finisi Rabbit tidaklah sempurna Tetapi ia pastinya lebih klinis ketimbang Rafael Leao Dan lebih memberikan perbedaan dalam permainan di Milan Milan tidak akan jual PR Kalulu Rossoneri telah berulang kali dikaitkan dengan beberapa bekanan baru Pada jendela transfer musim panas nanti Mengingat ketidakpastian mengenai masa depan Diogo Dalot Yang saat ini membekla klub dengan status pinjaman kering Selama satu musim di Manchester United Jika pelabih sanyar berkualitas benar-benar didatangkan Maka perkembangan Kalulu bersama raksasa Serie A tersebut mungkin akan terganggu Sebagai contoh, Mundo Deportivo mengabarkan akhir pekan kemarin Bahwa Milan masih tertarik untuk mendatangkan back saya Barcelona Yaitu Amarsan Royal pada bursa transfer musim panas nanti Ia merupakan pemain yang mendarat di klub dengan harapan bisa mendapatkan jatuh waktu bermain secara kontinu Jendati demikian menurut pemberitaan dari Calcio Mercato Manajur Rossoneri sangat percaya terhadap kualitas yang dimiliki pemain bertahan asal Perancis itu Dan tidak akan memasukkannya ke dalam daftar jual klub Itu artinya ia akan bertahan di klub dan berkembang bersama raksasa Serie A selama satu musim lagi Dengan tetap berada di klub, Milan berharap Kalulu bisa tetap dalam pelantauan mereka Dan memberinya kesempatan berkembang secara perlahan Dengan harapan, kedepannya ia bisa menjadi salah satu pemain andalan di spot mereka Dan Falomaldini kawan-kawan bertekad melanjutkan kepercayaan mereka terhadap sang pemain Seperti saat mendaratkannya dari Lyon AC Milan segera cari presiden baru Posisi beberapa petinggi klub raksasa Eropa sedang rawan belakangan ini Dikarenakan keikut sertanya di European Super League Dan kali ini, Ivan Gazidis diakini bakal didapat dari kursi CEO AC Milan Seperti yang telah kita ketahui, Milan merupakan satu dari dua belas klub peserta European Super League Mereka dikabarkan akan menarik diri dari kompetisi kontroversial itu Dan sepertinya, Gazidis bakal kehilangan tempatnya di jajaran direksi AC Milan dalam waktu dekat ini Il Correa dello Sport mengabarkan kalau ex-Arsenal itu harus segera angkat kaki dari San Siro Hal ini dikarenakan Arsenal yang mundur dari European Super League Gazidis dilaporkan bakal didapuk sebagai pengganti dari Stan Kronke Selakua ke presiden bersama Agnelli Joel Glass dan juga John W. Henry Kalau memang sempat terjadi, Rossoneri akan membutuhkan sosok penggantinya Dari laporan yang sama, diketahui juga kalau Paulo Maldini yang bertindak sebagai direktur teknis Saat ini bakal naik jabatan untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Gazidis Beberapa waktu lalu, Gazidis sempat berniat menjelaskan tentang European Super League kepada para pemain Milan Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh presiden Juventus André Agnelli beberapa waktu lalu Tetapi, tidak kanya dihadang oleh Maldini Republika melaporkan kalau Maldini melarang Gazidis memberikan penjelasan Karena tidak ingin melibatkan para pemain Maldini sendiri mengaku kalau dirinya tidak mendapatkan informasi apapun Terkait keikutsertaan Milan dalam ajang European Super League Terima kasih telah menonton!